Intro Yoyoy Selamat datang sobat-sobat kreatifku Dan yang positif selalu Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian sehat semua Gue sambil hari ini kayaknya gue balik ke akar gue deh Basic gue Yaitu audio atau musik Gue emang orang musik Gue emang dunia musisi Ya kali ini gue akan bertanya kepada kalian Penting gak sih audio itu Karena gue pernah bertanya ini juga Di grup whatsapp gue Bertanya seberapa penting sih Audio bagi kalian ini Content creator, youtuber Sama kayak gue lah ya Kalau gue bilang penting Kenapa gue bilang penting Karena kita butuh audio Atau kita butuh suara kita Yang kita bicarakan seperti sekarang gue ini Terdengar jelas dan detail Tujuannya apa Biar orang yang nonton Tau maksud dan tujuan lo apa Apa yang lo ceritakan Apa yang lo bagikan Informasi apa yang Lo Bicarakan Kayak gitu loh Jadi kalau Nggak penting Bagi gue penting Nah tapi kalau banyak yang bilang Bang Tapi kan Buat beli mic Atau buat beli Alat pendukung audio itu Kan mahal Nggak juga sih Sebenarnya semua itu Banyak yang bisa kalian akalin Apalagi kalau misalkan Kalian itu Yang masih pakai Smartphone Atau HP Itu banyak caranya Contohnya gini Kalau misalkan lo sering pakai HP Atau smartphone Lo itu bisa pakai namanya Headset Atau earpiece Yang ada Yang buat kuping Terus yang ada Mikrofonnya itu Itu bisa lo pakai buat mic Bisa lo pakai buat mic Bisa juga lo beli Namanya Mic Click On Ini contohnya gue kasih nih Nah mikrofon ini tuh Harganya Ya di Kalau di toko-toko online tuh Ada yang 30 ribu Ada yang 150 ribu Ada macem-macem Tergantung budget lo Itu kan semuanya Nah Kalau kalian pakai Namanya mic click on Mikrofon itu Gue sih agak-agak skeptis Gue agak-agak nggak yakin Semua tipe smartphone Bisa pakai clip on Kenapa? Karena Clip on itu Ada yang jacknya Yang 3x4 itu Jack 3x4 seperti ini Itu ada yang garis 2 Ada yang garis 3 Seperti ini Bedanya apa? Ya lo ada di bawah tuh Nah Itu yang gue bilang Nggak bisa semua Smartphone Pakai clip on Itu ya harus dicoba sih Oke Tadi gue udah ngomongin masalah Audio untuk smartphone Pakainya si clip on Nah sekarang kalau misalkan Lo vlogger Atau food vlogger Atau travel vlogger Dan lo pakai mirrorless Ya lo bisa beli namanya Mic shotgun Yang kayak gini-ginilah Nah atau kayak gue Gue pakai namanya Recorder Recorder itu Kayak gini Ini yang gue pakai nih Nah Sekarang gue pakai juga Yang lo dengar sekarang ini adalah Dari yang gue pakai ini Nah kalian bisa pakai itu Nah kelebihannya apa? Sebenarnya Lebih Kelebihannya adalah Mereka lebih sensitif Dibandingin mic clip on Sama mic dari headset Tentu Ya karena emang Mic shotgun Dan recorder itu Emang didesain Untuk audio profesional Sebenarnya Sebenarnya Itu loh Itu basic-basicnya Dan Kenapa harus pakai mic ini Karena mic Dengan mic Istilahnya gue sih bilangnya Ini mic eksternal ya Mic eksternal ini Nantinya Kalau gue Oper lagi Pakai komputer Atau laptop Itu bisa gue Gue aturin tuh Bisa gue EQ lah istilahnya Kalau bahasa kerennya Pas lagi-lagi di mixing Bisa gue atur Bahasnya berapa Treble-nya berapa Gue potong High-nya berapa Kayak gitu Ada yang Cara paling simpel sih Ketika kalian editing Itu kan biasanya tuh Ada Yang Kayak Apa Ijo Sebelah kiri itu Pasti adalah Yang Buat suara itu Nah Itu namanya Db meter Db meter itu Adalah Sumber suara Yang Yang ada di rekaman itu Tingkat kekerasannya Atau tingkat gainnya Berapa Nah itu Sebenernya Diusahakan Jangan sampai Dia memerah Atau ngepik Kenapa Karena nanti Akan jadi noise Akan terjadi Distort Itu dia Sebenernya Ngomongin masalah audio itu Sebenernya Banyak yang harus gue bahas Cuman Kali ini Gue cuma mau ngasih Gambar aja Bahwa audio itu penting Mungkin Next Konten Gue akan bahas lagi Masalah audio ini Bagaimana Cara lo ngerekam Mungkin Nah kalau kalian suka Suka seperti itu Tolong komen di bawah Terus jangan lupa Lo like Dan Lo subscribe Gue Chris Stay positive Stay creative Ciao Ciao